Untuk menu MPAC sebenarnya kalau kita ngomongin perhari gak ada aturannya, tapi pastikan dalam satu kali makan di atas piring itu adalah menu 4 bintang, yaitu semua ada karbonhidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan juga lemak. Jadi pastikan dalam satu kali makan bayi mendapatkan itu semua. Jangan diambil satu ataupun hanya satu aja di dalam piring itu. Jadi semuanya harus lengkap. Karbonhidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan juga lemak. Oke sekian acara Mada Dekat Kutusya Numan Dairus kali ini. Saya Dr. Pala Dinda, bye! Bye!